Ratna Sarumpayet tersangka kasus hoax kembali diperiksa penyidik di Red Skrimum, Polda Metro Jaya, Sabtu kemarin. Keterangan didapat melalui kuasa hukumnya, Insang Nasruddin, saat ditemui di Gedung Direkturat Reserse Kriminal Umum, Polda Metro Jaya, Sabtu malam. Dalam pemeriksaan, penyidik menanyakan seputar rutinitas yang dilakukan oleh tersangka, serta seputar kronologis penyebaran berita hoax penganiayaan yang dialami oleh dirinya. Pemeriksaan dilakukan guna melengkapi berkas perkara Ratna Sarumpayet terkait kasus hoax penganiayaan yang sempat beredar di media sosial. Lebih kepada kronologi saja.